berbicara tentang tawhid rububiyah kelompok salafi wahabi tujuan yang pertama ini sebagai nasihat kepada orang-orang yang masih terjebak dalam kebohongan para tokoh wahabi agar meninggalkan ajaran wahabi dan juga kepada saudara-saudaraku umat islam ahlus sunah wal jamaah agar tidak terpengaruh dengan paham wahabi mengapa ajaran wahabi ini penuh dengan kebohongan salah satunya adalah tawhid rububiyah versi wahabi yang merupakan kebohongan para pendeta wahabi ini saudara-saudara gara-gara tawhid rububiyah dan uluhiyah ada pujian wahabi kepada Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrik dalam kitab yang berjudul Kaifanab Hamud Tawheed karangan orang wahabi ya Muhammad bin Ahmad Bashmil kitab ini dulu saya dapatkan dari kawan saya atau murid saya dia mendapat hadiah dari gurunya seorang dosen di Stayid waktu itu di Jember sekitar tahun 2008 dosennya bernama Ali Musri sekarang pindah ke Pekanbaru nah dalam kitab ini halaman 16 ada bab Tawheedu Abi Jahlin wa Abi Lahab dikatakan Tawheedu Abi Jahlin wa Abi Lahab Abu Jahlin wa Abu Lahab wa man ala dinihin minal musyrikin kanu yukminunabillah wa yuwahidunahu firrububiyah khaliqan wa raziqan muhiyyan wa mumintan barran wa nafi'an la yushirikunabihi fi dhalika syai'ah artinya bukti Tawheed Abu Jahal dan Abu Lahab atau akidah wahabi yang harus meyakini Abu Jahal dan Abu Lahab seorang yang bertawheed nah kata si wahabi ini Abu Jahan, Abu Lahab dan orang-orang musyrik yang seagama dengan mereka selalu beriman kepada Allah dan mentawheedkannya dalam rububiyah sebagai yang maha pencipta maha pemberi rizki maha menghidupkan maha mematikan maha mendatangkan bahaya dan maha mendatangkan manfaat mereka orang-orang musyrik tidak syirik sama sekali dalam hal tersebut ini pernyataan kitab tadi ya keyakinan wahabi orang musyrik itu beriman dan bertawheedk apakah orang musyrik ketika ditanya ya di dalam Quran Allah sebutkan bahwa orang musyrik itu mengakui Allah sebetulnya pencipta mereka walay insa'atahum man khalaqahum layakulunallah simunalan surat az-zuhruh ayat 87 ya jika yang bertanya kepada mereka siapa yang mencipta mereka mereka jawab Allah itu tuhan rupiah meyakini Allah menciptakan mereka dalam soal Luqman juga ayat 25 Allah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu walay insa'atahum man khalaqah samad wal adhan kununallah jika bertanya kepada mereka orang musyrik itu siapa yang menciptakan lain mereka jawab Allah jadi mereka yakin Allah menciptakan lain di bumi dan menciptakan mereka namun sebagian orang musyikin juga ada yang yang berbuat syirik dalam sisi lainnya tentunya dan tuhan rupiah juga diantara mereka ada yang melakukan hal itu tapi secara umum mereka bahkan dalam tuhan rupiah pun sebagian mereka mengamalkannya ketika mereka berada di dan termasuk mereka sesembahan itu dari samping mereka meminta-minta kepada mereka jawab memohon kepada Allah Allah juga mereka sembah inilah bentuk kesyirikan mereka maka ketika mereka berada di dalam lautan ketika bakterah kapal mereka dihantam oleh ombak badai mereka mendo'a secara murni kepada Allah s.w.t maka Allah sebutkan dalam firmannya jika mereka menaiki bakterah di tengah lautan mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas ikhlas agama kepada Allah s.w.t tetapi kalau Allah s.w.t menyelamatkan mereka ke daratan mereka kembali membuat syirik jadi orang-orang syirik itu pun beribadah kepada Allah beribadah dan berarti mereka minta kepada Allah juga makanya ketika salah seorang sahabat ditanya oleh Rasulullah s.w.t kan ilhan ta'bud berapa Tuhan yang kamu sama waktu kamu maksudnya 7 katanya ada 7 Tuhan 6 di bumi 1 di langit yang maksudnya Allah s.w.t yang di langit maka ini menunjukkan bahwa pembagian ta'ud itu bukan sama dengan pembagian keimanan orang nasrani 1 sama dengan 3 3 sama 1 tidak demikian ini kesatuan dari sisi pembagian ilmiahnya saja bukan pembagian Zat Allah s.w.t dibagi menjadi tiga dan yang membagi ta'ud itu bukan hanya orang yang dituduhkan oleh mereka orang wahabi atau salafi saja maksudnya orang-orang asyairah orang-orang al-kalam juga membagi ta'ud itu mereka menyebutkan wahidun fizatihi dan wahidun sifat wahidun fi af'alihi mereka juga membagi ta'ud maka orang-orang sufi juga membagi ta'ud mereka juga ta'ud ul'am ta'ud orang awal ta'ud ul'khaz ta'ud ul'amai yang khusus ta'ud ul'khaz ta'ud ul'khaz ta'ud ul'khaz yang lebih khusus khusus lagi jadi ini sebetulnya yang jadi permasalahan adalah intinya orientasi pembagian itu apa tujuannya jika muafifun dinusus sesuai dengan del-del-syad itu tidak bermasalah kemudian apakah ini adalah ajaran notemia yang mereka juga menyukai yang membagi ta'ud pertama sekali adalah notemia atau muhammadu wahab ini satu kebohongan halubhidat sekarang ini yang paling fatal bagi mereka adalah kebohongan banyak dustanya itu itu yang parah halubhidat di zaman kita ini terutama halubhidat halubhidat yang kanter celah-celah wahabi dan salaf ini kebanyakan bohong yang mereka kemukakan kebohongan kalau mereka membaca kitab baca kitab apa itu al-qaul sadid di al-radi alaman angkara taksimat ta'ud karya syekh di razak diselaskan situ bahwa pembagian ta'ud itu bukan di masa notemia sudah dulu dan notemia biar antem tahu kita katakan notemia kita bukan maksud kita hanya mengambil pendapat pendapat siapa ulama Muhammad Wahab siapa ulama bila pendapat mereka mengikuti al-Qur'an disuruh pembangsa dan boleh dicek kita kitab di dalam dia menyebutkan sebuah argumentasi selalu dia akan mengutip ayat al-Qur'an atau hadis bahkan ditambah dengan perkataan para ulama lihat patah di dalam mendiskirkan diskusi diskirkan ini adalah kitab beliau tidak luput dari selalu menukil dari para ulama salaf bisa dilihat kita beliau al-fatwa ahmiyakubro itu disana fatwa ahmiyakubro itu dijelaskan beliau menukil dari para ahli tafsir dari hadis secara matahfiki secara teologi dari ulama sufi dan bahkan sebagian dari ulama kalam tentang sifat istiwa diakui oleh ulama-ulama tersebut itu dinukil disana jadi kalau mereka mengatakan semua itu dan kita tidak mengatakan kita tidak mengikuti inutimiyah kita hanya mengikuti inutimiyah bila pendapat inutimiyah itu sesuai dengan pendekat Al-Quran dan mengikuti penyakit salaf salaf dan inutimiyah waktu Muhammad wahab tidak pernah menyesatkan para ulama mazhab yang empat dan ini selalu mereka gembur-gemburkan bahwa inutimiyah mempunyai dipatwakan oleh empat mazhab kesesatannya ini kebuangan-kebuangan yang mereka buat di tengah masyarakat lihat buku yang ditulis oleh Imam Bazar murid inutimiyah itu disana bertapa banyaknya ulama menazkiyah para salaf dan peristiwa yang terjadi di masa belok adalah perdebatan-perdebatan dan itu bisa dilihat yang mana yang belok ditangkap dihukum bukan karena belok karena adalah aduan dari orang-orang ahli kalam kepada penguasa dan setelah kita lihat diskusi-diskusi belok dalam kita-kita belok mematahkan argumentasi mereka dengan sangat mudah jadi di dalam pendapat pendapatnya jarang tidak menyebut pendapat salaf boleh antum cek semua makanya para antum-antum yang masih mengikuti alubidak di zaman kita ini cek kemarin tidak ada mengatakan albani itu anti madhab yang 4 itu digerungkan oleh mereka kemana-mana mana sya'alban buku-buku penuh dengan menukar para ulama-ulama yang madhab yang 4 itu cuman memang para ulama salaf tidak meminta muridnya untuk takhliq pada dia dan oleh sebab itu ulama-ulama yang ikuti madhab salaf juga tidak mendorong orang untuk taklid buta mengkritisi suatu pendapat bukan atas pendapat pribadi cuman melihat argumentasi pada setiap ulama tersebut lalu dibandingkan mana pendapat dan dalil mereka yang kuat tidak ada pendapat yang keluar daripada ulama mazalab itu pasti sesat jelas itu karena tidak akan mungkin kebenaran ini lukut dari para sahabat rasul-sahabat dan para tabi'in baru diketahui orang zaman sekarang yang baru hebat yang menemukan tidak mungkin oleh sebab itu hari-hari ini karena mereka getol fitnah membuat macam tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada para ulama-ulama salaf atau Muhammad Muhammad oleh sebab itu cek sendiri informasi-informasi sudah mudah sekarang diakses di internetnya bagaimana fatwa-fatwa bagaimana buku-bukunya bisa diakses semua dan ini bukan pendapatnya ibn Tamiyah sudah banyak ulama yang pendapat sebelumnya ibn Batta ibn Huzaima Al-Ajurri kemudian juga ibn Mandah membagi menjelaskan tohid ini antum bisa klik saja nanti taksimu tohid tidak salah klik di internet bagi yang mahu atau pada ra'idai yang masih ragu dengan pembagian tohid atau memfitnah itu adalah pembagiannya ibn Tamiyah atau misalnya taksimu tohid tidak salah nanti disitu para ulama-ulama salaf sebelum ibn Tamiyah yang menghubungi tohid tersebut ini karena kita banyak orang-orang yang mencoba menkelabui masyarakat awam dengan bahasa-bahasa yang penuh dengan kedustaan dan kebohongan yang bagi tohid bukan hanya bukan ibn Tamiyah tapi melalui mengikut pendapat para ulama salam bagi tohid itu dan melalui mencoba mengupromikan meringkas menjelaskan itu saja biar mudah dipahami oleh orang-orang jadi tidak membuat-buat sesuatu yang tidak pernah dipahami oleh para ulama salam maka kalau terdapat satu ungkapan pendapat ibn Tamiyah atau Muhammad Wahab atau Syekh Al-Bani siapapun mereka ternyata menyelisih malam salam pasti kita akan tinggalkan pasti kita akan tinggalkan tanpa ada ragu kita meninggalkan dan selama ini kita yang telah banyak bukan kita mengaku sebagai kita sudah baca kita hanya baru membaca sebagian besar kalau kita mereka sudah baca tapi satu pun tidak paham tapi kita yang selama ini banyak bergelut dengan penjelasan penjelasan baik kita tidak temukan suatu pendapat pendapat yang mereka berikan kepada umat yang mereka beri argumentasi dari Al-Quran Sunnah dan pendapat ulama salam ini yang perlu kita jelaskan karena banyak tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap masalah dalam masalah kebagian tauhid ini mereka mengatakan yang begitu pertama itu suatu kebohongan dan kedustaan tadi kita sebutkan ada juri dalam kitab syariah kemudian ibn Batta dalam iban kemudian ibn Uman dalam kitab utauhid maka baca kita kitab utauhid yang sebelum utamiyah tidak perlu membaca kitab utamiyah kita kitab ulama yang ditulis sebelum utamiyah kita bertuahid karam numandah kita bertuahid karam numu kuzaimah sudah dalamnya disitu akan terlihat nanti apakah utamiyah itu punya isi murhafzal atau tidak dan selama ini yang kita temukan yang kita baca pendapat syihil utamiyah pendapat para ulama yang lain-lainnya yang hari-hari ini mereka lagi kantor-kanternya lagi banyak mereka setelah kita baca mereka punya program kayaknya jadi sudah ada penkaderan untuk itu jadi dicari lah sumber-sumber yang semua mereka bukan orang yang pintar mereka semuanya adalah ngambil bantan-bantan yang dilakukan di Syria baik di Mesir baik di Jazair dan negara lain tentang dakwah salaf itu menukul semua terutama mereka akan ngambil nanti raihsakah dari al-kawthari itu kitab-kitab itu yang mereka ambil semua sejumlah kemarin dalam sebuah seminar dia hanya mengambil referensi-referensi yang tidak otentik tidak merujuk kepada kitab asli orang salafi itu apa kitab yang dipakai oleh kritik sekitabnya karena kalau kita bicara sebuah aliran mestinya kita merujuk kepada kitab mereka yang menjadi panduan mereka di itu yang kita kritik bukan kata orang-kata orang tuduhan kitab-kitab lain yang memotong-motong ungkapan mereka yang memaham separuh-separuh ungkapan ulama-ulama lalu dijadikan sebagai hujah bagi mereka untuk menjatuhkan ulama nah ini yang banyak terjadi zaman sekarang ini selamat menikmati terima kasih